Edukasi yang kami lakukan itu, teman-teman, tidak hanya kepada masyarakat sebagai penerima, gitu tadi ya, dari serangan Fajar tadi itu, tapi juga baik itu penyelenggara pemilunya, dari PKPU, dari Bawaslu, dari calon-calon anggota legislatif eksekutifnya, termasuk pada masyarakat, pada kita semuanya, untuk itu tindakan koruptif. Makin gila, berder lagi uang berstempel Prabowo Satria Peninggit, TKN Wawangeles gak tahu menau, dan malah menyalahkan Bank Indonesia, halah trik busuk 2014-2019, dilakukan lagi, waspadalah. TKN menyayangkan, adanya peredaran uang, adanya peredaran uang, yang itu ada tulisan dan gambarnya Pak Prabowo Satria Peninggit, Betul kan? Yang kemudian direspon oleh BI. Dan, itu tidaklah kreasi dari TKN maupun tim kampanye di daerah, maupun dari koalisi, partai koalisi pendukung, yaitu Koalisi Indonesia Maju. Kami juga tidak tahu, ya kan peredaran itu munculnya dari mana. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Uang 20 ribu rupiah dengan stempel Prabowo Satria Peninggit beredar dan menjadi serotan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah melakukan hal tersebut. Lantas, Kubu Prabowo meminta kepada Bank Indonesia untuk melakukan klarifikasi terkait uang yang beredar tersebut. Sekretaris TKN Nusron Wahid menjelaskan, jika beredarnya uang dengan stempel tersebut merugikan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Kata Nusron, Jumat 17 November, TKN menyayangkan adanya peredaran uang, yang itu ada tulisan dan gambarnya Pak Prabowo Satria Peninggit. Kami meminta supaya ada pihak-pihak yang membuat itu untuk melaporkan kepada Bank Indonesia, karena merugikan dari pihak pasangan Prabowo Gibran. Nusron juga menegaskan, stempel Prabowo Satria Peninggit pada uang Rp20.000 itu bukanlah hasil kreasi dari TKN Prabowo Gibran ataupun partai pengusungnya. Selanjutnya, Nusron pun mengklaim, jika tim dari pasangan Prabowo Gibran tidak mengerti aturan hukum dan aturan main tentang undang-undang mengenai mata uang. Ia berkata, Dan ini masalah harga dan martabat daripada mata uang kita rupiah merasa tidak berharga. Kami sangat menyayangkan baik dari menyayangkan yang mengedarkan ataupun menyayangkan dari pihak Bank Indonesia yang menanggapinya itu sangat berlebihan. Selain itu, Nusron menambahkan, jika pihaknya ingin Bank Indonesia untuk memberikan klarifikasi. Kata Nusron, kami minta Bank Indonesia memberikan klarifikasi. Jangan seakan disebutkan dari kita, padahal kita tidak tahu sama sekali. Kemudian saat ditanya apakah TKN Prabowo Gibran akan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, menurut Nusron, kini dirinya terlebih dulu untuk memberikan imbauan. Seperti dilansir dari laman Tribunews, uang dengan setempel Prabowo Satria Peninggit, Heru Chakra Ratu Adil, sudah pernah beredar juga di 2016-2014. Kala itu, edaran tersebut tidak diakui oleh Kubo Prabowo, dan bahkan mereka mengatakan bahwa ini adalah bentuk kampanye hitam. Namun, tahun ini muncul lagi, mendekati Pilpres 2024. Uang baru dengan setempel Prabowo dan ganti presiden, beredar lagi. Entah siapa yang membuat. Apakah ini adalah kampanye hitam lagi? Atau kok memang permainan politik uang? Padahal secara peraturan, uang dinyatakan tidak sah jika sudah rusak ataupun dicoret-coret. Kalau kita sih memang belum melihat langsung, cuma kalau lihat di Twitter dan Facebook, di internet ada foto-foto pecahan uang kertas 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, dan 100.000 rupiah yang dicap Prabowo. Kalau menurut saya itu ada yang sengaja mencari sensasi, haruslah ditelusuri apa orang iseng ataukah dari purple yang bersangkutan, ataukah ada yang melakukan black campaign. Karena kita tahu Prabowo itu sedang tinggi ratingnya sebagai Javres 2024. Kejadian ini berulang lagi di 2023 ini, dengan uang kertas 50.000 yang baru. Uang ini distempel lagi dengan stempel yang sama. Satria Peningit, Prabowo, Heru Chakra Ratu Adil, apa-apaan sini? Setahu saya, yang lebih cocok menjadi Satria Peningit adalah Genjar Pranowo, bukan Prabowo. Hahaha, lucu ya? Sesuai info yang sudah beredar, untuk dipahami bahwa Bank Indonesia mengklasifikasikan uang seperti itu adalah uang yang tidak layak edar. Artinya, uang berstempel itu apabila disetorkan ke BI akan dimusnahkan sesuai dengan Clean Money Policy BI. Apabila uang tersebut masuk BI, akan masuk dalam kelompok uang yang akan dimusnahkan. Karena kotor, dan ada tinta yang tidak seharusnya. Uang yang distempel dengan cap Prabowo sudah tidak layak dipakai, dan hilang nilai tukarnya. Uang tersebut kotor, dan harus dihancurkan. Uang dengan stempel Prabowo itu kotor. Maka sebarkan informasi ini sebanyak penyatnya, jangan sampai uang cili menjadi korbannya lagi. Dengan iming-iming uang yang kotor itu, ternyata tak bisa digunakan sama sekali. Anda semua sebagai rakyat Indonesia harus cerdas dalam berpolitik. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan ayat mayat ataupun stempel. Indonesia butuh pemimpin yang bersih dan tidak menggunakan politik uang untuk meraup suara rakyat. Rakyat Indonesia memang butuh uang, tapi bukan dengan cara yang tidak terhormat seperti ini. Indonesia butuh pemimpin yang membuat rakyatnya menghasilkan uang, bukan malah menerima uang. Dengan demikian, ganjar peranawalah yang menjadi jawaban. Ganjarlah yang menjadi harapan bangsa ini. Demi NKRI yang jujur, bersih, dan profesional. Jangan pilih yang nyuruh melegalkan politik uang. Dengan kedok itu uang rakyat juga. Bahaya coy. Bagaimana menurut Anda? Mungkin minggu depan kita jadwalkan untuk ketemu saja ya Pak ya. Kurang ajar, konstitusi kembali dilanggar, ribuan aparat desa dukung Prabowo-Kibran, bahwa selu cuma bisa bungkam melihat kegiatan terlarang, dan di seregar bahwa selu tutup mata. Inspirasi, masukan, evaluasi dari teman-teman organisasi desa. Organisasi desa kan sudah kami tahu, nanti akan kami diskusikan lagi, kita capakan minggu depan, biar kita bisa mencarikan solusi yang berbaik dari permasalahan-permasalahan yang ada. Pergerakan untuk merevisi berbagai TP maupun permen yang tidak sesuai dengan semangat udang-udang desa, insya Allah juga beberapa berhasil. Halo selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Deni Seregar baru-baru ini menyinggung aturan bawah selu soal kepala hingga perangkat desa yang dilarang menjadi tim kampanye. Lewat akun ex-pribadinya, Deni menyebut bahwa aturan tersebut bisa jadi sudah mati atau tidak berlaku lagi. Karena pada hari Minggu 19 November kemarin, ribuan perangkat desa menghadiri acara deklarasi dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut tua Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Ribuan perangkat desa tersebut tergabung dalam kelompok desa bersatu. Dalam undangan disebutkan bahwa desa bersatu terdiri dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang merupakan Organisasi Kepala Desa Aktif dan DPNP-PDI, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Kemudian APEDNAS, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, DPP Aksi, Asosiasi Kepala Desa Indonesia, juga Kompak Desi, Komunitas Purna Bakti Kepala Desa Seluruh Indonesia. Selain itu, kelompok ini juga terdiri dari PAB, PDSI, DPP, PPDI, dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara. Acara tersebut dihadiri 20 ribu anggota organisasi yang tergabung dalam desa bersatu dari 37 provinsi, 416 kabupaten, dan 12 kota. Pantuan dari kompas.com di lokasi, para peserta sudah memadati Indonesia Arena sejak siang hari dengan kemeja putih. Tanjuk acara yang terpampang di tempat ini berbunyi, Sila Terahmi Nasional Desa 2023. Tak sedikit diantaranya mengenakan seragam kemeja putih dengan lambang angka 2 di dada yang merujuk pada nomor urut capres-cawa pres usungan Koalisi Indonesia Maju. Selain itu, di punggung mereka tercetak gambar Prabowo Gibran dengan slogan Desa Bersatu Untuk Indonesia Maju. Panitia menyebutkan bahwa sekira 50 anggota TKN Prabowo Gibran datang dan telah disediakan kursi khusus untuk mereka. Beberapa diantara kursi itu dikhususkan untuk tamu VVIP dan beberapa tokoh lain yang merupakan pendukung Prabowo Gibran seperti Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afrian Shahnur dan eks-kader PDIP Budiman Sujat Miko. Padahal nih, berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 29 huruf G disebutkan bahwasannya kepala desa dilarang menjadi pengurus parpol dan pada huruf C dilarang untuk ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilu dan atau pilkada. Dalam undang-undang tersebut, kepala desa memiliki peran sebagai pihak yang netral. Kepala desa dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tak bisa menjadi pengurus parpol atau anggota parpol dan tak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta pemilu atau pilkada. Perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut diatur Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 51 huruf G disebutkan jika kepala desa dilarang untuk menjadi pengurus parpol dan pada huruf C dilarang untuk ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilu atau pilkada. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 280 ayat 2 huruf H, I, dan J yaitu pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan kepala desa. Perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa pada pasal 280 ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang sebagaimana disebut dalam pasal 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. Jadi sudah terbukti bahwa Kubu Prabowo memang senantiasa melakukan kecurangan demi meraih kekuasaan. Bahkan bawah selupun dibikin bungkam, bertekuk lutut agar tak melihat melanggar aturan. Itulah kelicikan Kubu Prabowo Gibran. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.